Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya pemirsa TV mu dimanapun anda berada Senang sekali saya Rizki Nurul Ilmi Kembali hadir miap anda dalam program catatan akhir pekan TV mu Yang setiap bekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan Dalam perspektif persyarikatan Muhammadiyah Bersama ayah anda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dan pada kesempatan kali ini pada pekan kali ini kita akan membahas Tema magic agama dan sains Dan yang seperti kita ketahui beberapa waktu lalu Euphoria gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat Antara lain yaitu dengan adanya kearifan lokal Seorang pawang hujan yang bernama Rara Turun ke sirkuit melakukan ritual sehingga sempat terhenti hujannya Ya begitu dan keberadaan pawang hujan ini viral Namun juga menimbulkan pro dan kontra begitu Pasalnya karena di Indonesia juga sebagian mayoritas adalah beragama Islam Tentu hal ini tidak diperbolehkan sebetulnya dalam agama Islam Dan Muhammadiyah sendiri adalah pelopor gerakan tajidid atau pembaharuan yang tidak menghendaki tahayul, bid'ah, furofat, syirik, dan taklid dalam akidah dan ibadah umat Islam Dan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menyatukan ajaran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan seperti biasa kita langsung saja sahabat ayah anda kita Prof. Dr. Dadang Kahmad MSI yang sudah tergabung dalam virtual Kita langsung sahabat Assalamualaikum Prof. Dadang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Prof mengenai fenomena yang sedang viral sampai saat ini ya Sepertinya di media sosial terkait pawang hujan gitu Tadi kan sudah juga disampaikan mengenai temanya yaitu kan magic, agama, dan sains Dari Muhammadiyah sendiri bagaimana perpandangannya? Ya saya kira memang kehidupan di dunia ini kan ada tiga ya Pendekatan untuk menaklukkan alam itu Pertama dengan magic Yaitu dengan cara bagaimana alam itu dipaksa untuk tunduk pada kekuatan-kekuatan gaib Yang kedua melalui agama itu dengan doa-doa kepada Tuhan Supaya Tuhan memberikan buan Tuhan terhadap penaklukan terhadap alam Dan yang ketiga melalui sain atau teknologi Dimana teknologi itu orang menggunakan kekuatan akal pikirannya mencari alat untuk menaklukkan alam semesta ini Nah ketiga ini bagi Muhammadiyah hanya dua yang diperbolehkan Satu melalui agama itu dengan doa memohon pada Allah Agar kita diberi bantuan untuk melakukan tindakan sesuatu termasuk menalukan alam Karena itu juga diperintah oleh Allah Allah telah menciptakan kamu dari bumi dan disuruh kamu untuk memakmurkan bumi Maka kita orang-orang Muhammadiyah itu disamping berdoa juga menggunakan pengetahuan bagaimana Supaya alam ini bisa sesuai dengan keputuhan kita Contoh dalam hal hujan Orang-orang Muhammadiyah bisa berdoa pada Allah Agar hujan itu terhenti sejenak Atau melalui usaha-usaha Dengan penaklukan awan Yaitu menyebarkan garam di daerah-daerah tertentu Sehingga hujan teralihkan sebagaimana yang sudah dilakukan kemarin oleh BMKG Tentang hal tersebut Ada pun fenomena-fenomena magic memang sedang banyak di masyarakat kita Terutama non-muslim Masih ada di sementara kita yang non-muslim Ya kalau non-muslim ya kita kan tidak terlalu masalah ya Itu kan kepercayaan mereka Tapi bagi orang-orang Islam mungkin kita untuk memberikan satu pengertian Bahwa kita hanya diperbolehkan dengan dua itu Yaitu berdoa dan berikhtiar melalui ilmu pengetahuan Nah itu yang sebagaimana yang dikendaki dalam agama kita Agama Islam seperti dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW Gitu nanya Baik Prof, Prof kalau tadi berbicara juga mengenai agama dan ilmu pengetahuan Atau sains begitu Kalau dari Muhammadiyah sendiri Bagaimana yang dilakukan sejarahnya begitu Prof Dalam melaksanakan tajdid oleh Kiai Heji Ahmad Dahlan pada saat itu Prof Ya tajdid itu kan ditunjukkan pada umat Islam Jadi umat Islam janganlah menggunakan TBC Tahayul Hurapat Bid'ah Tahayul itu adalah di bidang kepercayaan Hurapat juga praktek-praktek termasuk Bid'ah Bid'ah itu menama-nama dalam ibadah Mahdoh ya dalam agama Maka Muhammadiyah sejak dulu Kiai Heji Ahmad Dahlan itu tugasnya adalah Bagaimana umat Islam itu harus berakidah yang benar Dan beribadah mahdoh menurut tuntunan dari Nabi Besar Muhammad SAW Sedangkan dalam bab muamala memang diserahkan kepada masing-masing Dengan tidak melanggar ketentuan dari Allah SWT Jadi kalau bermuamala melakukan tindakan-tindakan di luar ibadah mahdoh Ya itu diperbolehkan tetapi harus Jangan sampai melanggar yang sudah diharamkan Allah SWT Itu meneng Baik Prof, jadi memang dalam hal magic agama dan ilmu pengetahuan atau sains ini Muhammadiyah tadi Prof sudah sampaikan Mengambil, hanya boleh mengambil dari agama dan ilmu pengetahuan atau sains Prof, kalau kita berbicara mengenai tadi pawang hujan sendiri Prof, bagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah Seharusnya Prof Ya kan kalau Muhammadiyah tadi Ini menurut Malinoski Bahwa magic itu adalah Perlaku yang paling dulu Adanya itu sebelum agama Jadi magic dulu Bagaimana cara menaklukkan alam Dengan kekuatan gaib Lalu agama Dengan cara memohon pertolongan pada Tuhan Supaya membantu kita melakukan alam Dan yang ketiga baru sain Nah jadi magic itu memang peninggalan Apa ya Kebudayaan kuno sekali Sebelum datang agama Sebelum datang ilmu pengetahuan Ya jelas soal kemarin itu Bagi orang-orang yang perlu punya sain Atau agama Pasti mengkritisi hal tersebut Baik Prof Prof, pembahasan kita semakin menarik lagi pastinya Namun kita akan jeda terlebih dahulu Tetaplah bersama kami pemirsa Di catatan akhir Pekam TV Terima kasih kerana menonton!